Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari salah satu film yang lagi viral yaitu Squid Games Film ini menceritakan tentang beberapa orang yang di-recruit untuk memainkan sebuah game dengan hadiah uang miliaran rupiah Awalnya mereka mengira bahwa permainan itu hanyalah permainan biasa Namun saat mereka mencoba memainkannya, mereka akhirnya sadar bahwa ternyata mereka terjebak di dalam permainan yang harus mempertaruhkan nyawa mereka Lalu apakah mereka bisa menyelesaikan permainan tersebut tanpa harus kehilangan nyawa? Wisrausakesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Dahulu saat anak-anak belum mengenal FF dan Mobile Legends, para bocah-pocah sering bermain bersama di sebuah lapangan Salah satunya adalah Squid Game alias permainan cumi-cumi Dalam permainan itu terdapat dua tim yang terdiri dari penyerang dan juga penjaga Bagi para penjaga, tugas mereka hanya ada satu yaitu mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis Sementara bagi para penyerang, mereka harus bisa menginjak lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi Dan film pun baru saja dimulai Seorang pria dewasa bernama Song Ki-hun selalu saja bergantung pada ibunya yang sudah cukup tua Meski ia sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak Hari itu ibu Ki-hun memberikan beberapa uang pada Ki-hun dan menyuruhnya untuk membelikan ayam goreng pada cucunya Karena hari ini anak Ki-hun sedang berulang tahun Saat ibunya sudah pergi, bukannya berangkat kerja Ki-hun justru mengambil ATM milik ibunya Dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan taruhan pacuan kuda Tetapi tampaknya hari itu merupakan hari keberuntungan Ki-hun Karena saat ia bertarung menggunakan nomor yang sama seperti ulang tahun anaknya Ia berhasil memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah Dengan hati berbunga-bunga, ia pun menelpon anaknya dan berjanji bahwa ia akan membelikannya makan malam yang sangat lezat Namun belum sempat ia menikmati kemenangan itu Ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya Hingga membuat dirinya tak sengaja menabrak seorang wanita Tak lama kemudian ia pun akhirnya tertangkap oleh para rentenir itu Dan saat Ki-hun hendak memberikan uangnya Ternyata ia baru sadar bahwa uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak sebelumnya Para rentenir itu pun mencoba menyakiti Ki-hun Tetapi saat Ki-hun memasang wajah sedih Rentenir itu akhirnya memberikan kesempatan pada Ki-hun Untuk melunasi hutangnya selama satu bulan Atau jika tidak maka mereka akan mengambil salah satu ginjal dan juga matanya Lalu setelah Ki-hun selesai mengajak anaknya makan malam Ki-hun bertemu dengan seorang pria misterius yang menawarkan untuk bermain suatu permainan Bernama Dakji Dengan imbalan uang 100 ribu won atau sekitar 1,2 juta rupiah Tetapi jika Ki-hun kalah maka ia harus membayar dengan nominal yang sama Karena tergiur dengan uang tersebut Ki-hun akhirnya menerima tantangan pria itu Tetapi sayangnya ia justru kalah dalam permainan pertamanya Karena Ki-hun tak punya uang Pria itu pun meminta bayaran yang lain Yaitu menampar pipi Ki-hun setiap kali ia kalah dalam permainan tersebut Mereka berdua terus bermain, bermain, dan bermain Hingga akhirnya Ki-hun berhasil memenangkan beberapa ronde dan mendapatkan uang yang cukup banyak Sebelum pergi, pria misterius itu mengatakan bahwa ia tahu tentang semua informasi termasuk hutang Ki-hun Yang berjumlah sekitar 410 juta won atau senilai 6 miliar rupiah Sehingga ia menyarankan agar Ki-hun mau mengikuti sebuah permainan dengan hadiah uang yang sangat banyak Kemudian ketika ia sudah di rumah Ki-hun memberikan beberapa uang itu pada ibunya Dan ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan uang itu melalui judi ataupun mencuri Di sana si ibu pun memberitahu Ki-hun tentang anaknya dan mantan istrinya yang akan pergi ke Amerika Karena suaminya yang baru mendapatkan pekerjaan di sana Ki-hun yang tak ingin anaknya pergi ke Amerika pun langsung menelpon nomor yang telah diberikan oleh pria misterius itu Dan tak lama kemudian seseorang datang menjemput Ki-hun Tetapi ketika ia masuk ke dalam mobil Tiba-tiba orang itu menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalamnya tertidur lelap Lalu saat Ki-hun terbangun Ia pun sangat bingung karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan Bersama 455 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut Selain itu mereka juga dipantau oleh beberapa staff dengan pakaian serta topeng yang sangat aneh Termasuk orang yang menjalankan seluruh permainan tersebut yang dijuluki sebagai frontman Alasan mereka menggunakan topeng yaitu agar identitas mereka tak diketahui oleh orang lain Termasuk para pemain yang memainkan permainan itu Di sana Ki-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek bernama Il-nam Yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi Karena ia memiliki gumpalan di otak atau biasa disebut sebagai tumor otak Sehingga ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum ia meninggal Selain itu Ki-hun juga bertemu dengan Kang Sae-byeok Seorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya ketika ia dikejar-kejar oleh para rentenir Dengan perasaan sangat marah Ia pun menyuruh Sae-byeok untuk mengembalikan seluruh uangnya Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja para staff datang menghampiri mereka Dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak Para staff itu juga mengatakan bahwa seluruh barang serta HP yang mereka bawa Telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan Beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik Tetapi para staff menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua Karena hampir semua pemain yang ada di sana memiliki hutang yang sangat banyak Hingga mereka tak bisa membayar hutang-hutang tersebut Sebelum permainannya dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan Yang berisi 3 pasal yaitu pasal 1 Para pemain tak diperbolehkan berhenti bermain Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi Dan pasal 3, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya Setelah menyelesaikan semua persyaratan Para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat melewati tangga-tangga yang sangat aneh Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbuka Lalu saat semua pemain telah berkumpul di sana Frontman kemudian menyuruh para staff untuk segera menjalankan permainan pertama Yaitu lampu merah-lampu hijau Dalam permainan pertama, semua pemain boleh bergerak maju Selama penjaga yang berbentuk robot ini mengatakan lampu hijau Namun jika penjaga mengatakan lampu merah Semua pemain tak boleh bergerak sama sekali Dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi Kemudian saat permainan itu dimulai Seseorang tak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah Dan seketika pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya Semua orang sempat bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut Namun ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati Semua pemain pun lari ketakutan sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis Setelah kejadian tersebut, tak ada pemain lain selain Il Nami yang berani bergerak Meski robot penjaga telah mengatakan lampu hijau Namun ketika mereka sadar bahwa mereka tak memiliki banyak waktu Para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati Termasuk Ki Hun dan teman masa kecilnya Cho Sang Wo yang juga ikut dalam permainan tersebut Meski banyak yang tereliminasi Beberapa di antara mereka akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut Namun ketika Ki Hun sudah dekat dengan garis finish Tiba-tiba saja ia hampir jatuh terpleset Namun untungnya seseorang bernama Ali berhasil memeganginya Setelah itu mereka berdua segera berlari ke garis finish tepat sebelum waktunya habis Dan orang-orang yang belum menyentuh garis finish pun langsung dianggap tereliminasi Sehingga mereka semua langsung ditembak mati Setelah permainan pertama selesai Para staff mengatakan bahwa 255 pemain telah tereliminasi dalam permainan pertama Sehingga saat ini hanya tersisa 201 pemain yang masih hidup Mendengar hal itu para pemain lainnya pun mulai meminta agar mereka dipulangkan saja Tetapi karena para staff tak bisa mengabulkan hal tersebut Sang Wo akhirnya meminta para staff untuk melakukan voting Karena sesuai perjanjian pada pasal 3 Mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti Pada akhirnya para staff pun menerima usulan Sang Wo Tetapi sebelum diadakan voting Mereka menunjukkan pada seluruh pemain yang masih hidup Bahwa total hadiah yang akan mereka dapatkan saat ini Adalah uang tunai senilai 25,5 miliar won Atau sekitar 300 miliar rupiah Uang itu akan semakin bertambah seiring berjalannya permainan Karena setiap orang yang ikut dalam permainan tersebut Senilai dengan 100 juta won Semakin banyak peserta yang tereliminasi Maka semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan Kemudian mereka pun akhirnya melakukan voting Namun banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan Karena mereka semua sangat membutuhkan uang tersebut Saat angka voting itu menunjukkan jumlah yang sama Seluruh nasib semua pemain kini berada di tangan kakek Ilnam Yang akan memberikan voting terakhir Dan tampaknya kakek Ilnam akan memilih untuk melanjutkan permainan Mengingat umurnya yang sudah tidak lama lagi Tetapi pada akhirnya ia memilih untuk tidak melanjutkan permainan tersebut Sehingga permainan pun dihentikan dan mereka semua dipulangkan kembali Sangwo yang saat itu bersama Ali tak tega ketika melihat Ali hendak berjalan kaki ke rumahnya Yang berjarak 30 km dari tempat itu Sehingga ia pun memberikan ongkos agar Ali bisa pulang dengan menggunakan bis Sementara itu Ki-hun mencoba melaporkan kejadian itu pada polisi Tetapi ia justru dianggap sebagai orang gila Ki-hun menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut Tetapi mereka malah terhubung pada orang lain Sehingga pak polisi itu pun marah dan langsung mengusir Ki-hun dari sana Meski semua orang telah kembali dari permainan kematian itu Tetapi tampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan Seperti Ki-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya Yang mengidap penyakit diabetes akut Sangwo yang harus membayar hutang senilai 6 miliar won Agar rumah serta tokoh milik ibunya tidak disita oleh bang Ali yang tak sengaja menghancurkan jari bosnya Karena bosnya tidak mau membayarkan 6 bulan gajinya Sebyok yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara Serta seorang preman bernama Dok Soo yang dikejar-kejar oleh mafia Karena memiliki hutang yang sangat banyak Mereka semua sangat membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga Serta diri mereka sendiri Sehingga mereka pun berniat untuk mengikuti permainan kematian itu lagi Di sisi lain seorang detektif bernama John Ho mencoba mencari kakaknya yang telah menghilang selama beberapa hari Namun ketika ia mengecek ke kosannya Ternyata disana tidak ada siapa-siapa Dan ia hanya menemukan sebuah kartu seperti yang ia lihat di kantor polisi sebelumnya Kesokan harinya ia menanyakan informasi tentang Ki-hun pada para polisi itu Lalu setelah mendapatkan alamatnya Ia pun mencoba menemui Ki-hun Tetapi Ki-hun justru mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu Lalu saat mereka semua mendapatkan kartu itu lagi Mereka pun segera menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya Hingga akhirnya mobil penjemput itu datang membawa mereka semua Tetapi tanpa disadari ternyata Sebyok berhasil menahan nafasnya Sehingga ia pun tak pingsan saat terkena bius Sementara itu detektif John Ho mencoba mengikuti mobil yang telah membawa Ki-hun Hingga akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan Disana ia melihat ada banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal Dan setelah memastikan bahwa keadaannya aman Ia pun ikut masuk bersama salah satu mobil yang ada disana Lalu saat para staff sedang melakukan proses daftar ulang pada setiap pemain John Ho yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya Lalu ia mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut Kemudian saat mereka semua sudah sampai di pulau tersebut Para staff pun langsung mengambil seluruh pakaian Serta barang-barang yang dibawa oleh para pemain Tetapi tanpa mereka sadari Ternyata Sebyok berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat Dari 201 orang yang pulang di permainan sebelumnya Ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali Saat mereka semua sadar bahwa kehidupan di dunia nyata Jauh lebih berat dari yang mereka perkirakan Disana beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya Agar mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan Termasuk Ki-hun, Sang-wo, Ali dan juga Il-nam Saat semua orang sudah tidur Pemain nomor 70 dan Sebyok meminta para staff yang berjaga Untuk membawanya ke toilet Namun disana Sebyok mencoba mencari tahu permainan selanjutnya Dengan cara masuk ke dalam ventilator Dan menyuruh nomor 70 Untuk menahan para penjaga agar mereka tak masuk ke dalam sana Lalu ketika ia menelusuri ventilator itu Ia akhirnya melihat beberapa staff yang sedang memasak gula di sebuah dapur Karena mereka berdua terlalu lama Salah satu staff segitiga mencoba mendobrak masuk Tetapi untungnya Sebyok berhasil kembali tepat waktu Kesokan harinya setelah para pemain selesai sarapan Mereka semua dibawa menuju ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua Di tengah perjalanan Sangwo yang sebelumnya mendengar obrolan Sebyok dengan nomor 70 pun Mencoba menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh Sebyok Agar ia bisa menebak permainan selanjutnya Lalu ketika mereka sampai di lokasi permainan Para pemain disuruh memilih salah satu dari empat simbol Yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung Sangwo menyadari bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali Tetapi ia tak memberitahukan tentang hal itu pada yang lainnya Dan ia malah menyuruh mereka semua untuk berpencar Sangwo kemudian memilih simbol segitiga Ali memilih lingkaran, Ki-hun memilih payung Sementara Il-nam memilih simbol terakhir yaitu bintang Setelah semua pemain memilih simbol masing-masing Mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda Dan ketika mereka membukanya Ternyata benda itu berisi gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut Kemudian para pemain disuruh untuk memotong gulali itu Sesuai simbol yang ada sebelum batas waktunya habis Tetapi jika mereka merusak simbolnya Maka mereka akan langsung dieliminasi di tempat Setelah permainan berjalan beberapa saat Beberapa pemain yang tak sengaja merusak simbolnya pun langsung ditembak mati di tempat Namun tampaknya para pemain yang memilih bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut Karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipotong daripada simbol yang lain Sehingga pada akhirnya banyak dari mereka yang berhasil lolos ke permainan selanjutnya Termasuk Sangwo dan juga Sebyo Tak lama kemudian Ali akhirnya berhasil menyelesaikan permainan tersebut Sementara Ki Hun dan Kakek Il Nam tampaknya kesusahan Karena simbol mereka lah yang paling susah untuk dipotong dalam permainan itu Saat waktunya sudah hampir habis Ki Hun akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut Yaitu dengan cara menjilatinya Kakek Il Nam dan para pemain yang melihatnya pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing Dan pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu sebelum waktunya habis Di sisi lain saat para staff tidak menembak pemain yang gagal Salah satu di antara mereka justru melawannya Tetapi saat si staff itu membuka topengnya Si pemain justru menembak dirinya sendiri Dan pada akhirnya para staff menembak mati seluruh pemain yang gagal menyelesaikan permainan tersebut Tak lama kemudian frontman datang dan langsung menembak orang itu Karena sesuai peraturan siapapun yang menunjukkan identitasnya maka ia harus mati Sementara itu John Hu yang sedang menyamar sebagai salah satu staff bertopeng lingkaran Mengambil topeng yang berbentuk persegi Agar ia bisa mengatur para staff yang memakai topeng lingkaran dan juga topeng segitiga Lalu film pun bersambung Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Selamat menikmati